Menteri Pertahanan RI, Prabowo Subianto meresmikan pembangunan ruang makan Taruna Husein di Akademi Militer Akmir, Magellan, Kamis, 9 November 2023. Menurut Prabowo, ruang makan ini memiliki nilai penting karena dalam 3 hari sekali berkumpul para Taruna muda para calon-calon perwira pemimpin, calon pembawa bendara kehormatan bangsa dan negara. Oleh karena itu Prabowo memberikan perhatian khusus terkait pembangunan ruang makan ini sebagai tempat terhormat, tempat penuh dengan wibawan, dan penuh dengan harga diri. Ia pun berharap kedepannya ruang makan ini dijaga dan dirawat. Kepada para Taruna Taruni Akmir, ia pun berpesan harapan seluruh bangsa ada di kalian. Generasi kita kami kedepannya akan digantikan kalian, kalian harus sadar bangsa ini. Sejarah ini adalah tentara rakyat Indonesia milik rakyat anak kandung dari rakyat harus selalu membelah rakyat, kata Prabowo. Saudara-saudara sekalian, ruang makan ini saya nilai penting. Boleh dikatakan bahwa ruang makan Akademi Militer ini adalah ruang berkumpulnya para kesatria. Para kesatria. Para kesatria yang dipilih dari seluruh rakyat Indonesia. Para kesatria yang digembleng. Para kesatria yang harus siap berkorban jiwa dan raga untuk kehormatan, kemerdekaan, dan kejayaan bangsa Indonesia. Saya sebagai Menteri Pertahanan, mungkin saya ke proyek ini mungkin sudah beberapa kali itu. Hanya untuk melihat begitu pentingnya saya menilai masalah ruang makan ini. Dan di sini kita mengetahui bersama saya kira sering kita menerima tamu-tamu asing. Panglima-panglima tentara asing, menteri-menteri negara asing, kau harus bangga dengan sejarah kita. Sejarah bangsa Indonesia, sejarah tentara nasional Indonesia. Tentara nasional Indonesia adalah tentara rakyat Indonesia. Milik rakyat, anak kandung dari rakyat, harus selalu bersama rakyat, harus selalu membela rakyat. Tentara nasional Indonesia adalah tentara nasional Indonesia. Tentara nasional Indonesia adalah tentara nasional Indonesia. 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 sehat selalu ya pak sukses oke terima kasih terima kasih ya pak terima kasih